Sida kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilanjutkan hari ini. Jessica membacakan pledoi atau nota pembelaan setelah sebelumnya dituntut 20 tahun penjara. Sudah ada reporter Friendly Sagala, David Sibarani, dan Muhasin Jalal dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Friendly. Poin apa saja yang disampaikan kuasa hukum Jessica? Ya Anirahmi, sebelum kami menjawab pertanyaan dari Anda, keperlu kami informasikan bahwa sidang pledoi pembelaan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso saat ini sudah selesai dilaksanakan. Dan nota pembelaan setebal 4.000 halaman tersebut telah selesai dibacakan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh kuasa hukum Jessica terkait pembelaan yang dibacakan tadi. Yang diantaranya adalah mengenai keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah Prof. Roni Nitibaskara, di mana dalam kesaksiannya beberapa waktu yang lalu, ia mengemukakan mengenai teori fisiognomi atau ekspresi wajah dari Jessica Kumala Wongso. Dalam keterangan, ia mengatakan bahwa terlihat dari rekaman CCTV bahwa ekspresi wajah dari Jessica Kumala Wongso menunjukkan adanya tanda-tanda kepanikan dan juga ketakutan. Dan dalam hal ini, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso atau Otoa Sibuan mengkritisi keterangan tersebut dan menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan suatu bentuk kemunduran hukum karena seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya dengan melihat ekspresi wajah dari pelaku tersebut. Dan Otoa tadi mengatakan bahwa teori tersebut sudah digunakan sejak abad ke-6 sebelum Masehi sehingga sangat tidak relevan apabila digunakan hingga saat ini. Dan kontroversi mengenai rekaman CCTV di Cafe Olivier saat ini terus menjadi perbincangan tadi di persidangan karena memang kuasa hukum Jessica Kumala Wongso mempertanyakan dan mempertanyakan kualitas ataupun keabsahan dari rekaman CCTV tersebut. Karena hingga saat ini pun belum dapat dibuktikan bahwa Jessica terlihat menyentuh sedotan ataupun menyentuh gelas apalagi memasukkan saracun sianida ke kopi Vietnam yang akan diminum oleh Iwayan Mirna Salihin. Dan terlebih lagi hingga saat ini pula belum diidentifikasi siapa sosok yang memindahkan file rekaman CCTV dari Cafe Olivier ke flash disk sehingga dapat disaksikan oleh publik di persidangan kali ini. Dan tadi selain itu ada juga yang menjadi poin penting dalam pembelaan sidang kali ini di mana tadi kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso tadi menyatakan apabila mengacu kepada pasal 183 dan juga 184 kuhab seharusnya hakim dapat mengganjar ataupun memberikan hukuman kepada terdakwa apabila telah memenuhi syarat diantaranya adalah dua alat bukti yang sah dan juga disertai dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dan dalam hal ini menurut pernyataan dari kuasa hukum bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Hukum selama persidangan tidak ada yang sah dan juga termasuk mengenai keterangan-keterangan saksinya juga tidak ada yang mengarah kepada Jessica Kumala Wongso lah yang telah menaruh ataupun membunuh Mirna Salihin. Dan tadi intinya dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso mengatakan tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuat Jessica bersalah dan sehingga meminta kepada majlis hakim untuk membebaskan Jessica karena apabila tidak, apabila hakim menjatuhkan hukuman kepada Jessica Kumala Wongso itu artinya telah terjadi pelanggaran hukum berat karena hakim telah menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Ani? Ya Friendly, lalu apa tahapan selanjutnya dalam persidangan ini? Ya, tahapan selanjutnya setelah sidang playdoy kali ini adalah nanti mendengarkan pembacaan replik atau mendengarkan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum setelah sidang playdoy ini pada tanggal 17 Oktober 2016 itu jatuh pada hari Senin setelah itu nanti kemudian akan dilanjutkan lagi 3 hari kemudian yaitu pada tanggal 20 Oktober 2016 yaitu mendengarkan duplik yang merupakan tanggapan dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso sebelum nantinya akan diputuskan oleh hakim tadi kami sempat mewancarai tim kuasa hukum dari Jessica, Oto Hasibuan dan dia mengatakan puas dengan sidang yang digelar hari ini begitu juga dengan Jessica Kumala Wongso yang menangis tadi di depan Oto Hasibuan mengucapkan terima kasih pada tim kuasa hukumnya dan pertimbangan ataupun segala hal yang disampaikan oleh baik Jaksa Penuntut Umum maupun para kuasa hukum dari tim Jessica Kumala Wongso hari ini akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menentukan putusannya kita berharap agar nantinya hakim dapat memutuskan perkara ini seadil-adilnya demikian rahmi yang dapat kami laporkan langsung dari PN Pusat kembali ke studio baik terima kasih Friendly Sagala melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat